Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua selamat datang kembali di channel momika kitchen Di video kali ini momika mau berbagi resep Kue kering nastar Yang kinclong, lembut dan lumer di mulut Buat teman-teman yang ingin tahu resepnya dan gimana cara bikinnya Tonton terus ya video ini sampai selesai Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Buat yang belum subscribe Biar gak ketinggalan video resep selanjutnya Terima kasih Pertama masukkan 150 gram margarin Kemudian 100 gram butter 50 gram gula halus Diayak supaya tidak ada yang bergerindil Aduk dengan menggunakan balon wis Sampai tercampur rata Boleh juga mengaduknya dengan menggunakan mixer Tapi tidak lebih dari 2 menit Jadi sekitar 1-2 menit aja Dan menggunakan kecepatan paling rendah Ini diaduk hingga creamy ya Kalau sudah creamy Kemudian tambahkan 2 kuning telur Aduk hingga tercampur rata Kemudian tambahkan sejumput garam Dan sejumput vanili Aduk lagi hingga tercampur rata Masukkan 1 bungkus susu bubuk Sambil diayak Susu bubuknya boleh juga Dicampur dengan tepung terigu Kemudian diayak Dan masukkan ke dalam adonan Kemudian 500 gram tepung terigu Disini aku pakai protein rendah Merek kunci biru Untuk tepungnya tuang secara bertahap ya Karena kan kadar minyak dalam margarin beda-beda Dan daya serap tepung juga kan beda-beda Jadi nuang tepungnya harus secara perlahan Supaya mendapatkan tekstur adonan Sesuai dengan yang diinginkan Selanjutnya diuleni dengan tangan Pastikan tangan teman-teman bersih ya Sebelum menguleni adonan Diuleni cukup sampai tercampur rata aja Jangan terlalu lama juga Ngulelinnya Takut nanti malah jadi keras Kukisnya Kurang lebih adonannya seperti ini ya Teksturnya Selanjutnya Bentuk adonannya Untuk hasil yang sama Teman-teman bisa pakai timbangan Atau sendok takar Di sini aku pakai yang ukuran 7,5 gram Bulatkan kemudian pipihkan Dan ini selai nanasnya udah aku bulat-bulatkan Masing-masing beratnya kurang lebih 5 gram Kemudian letakkan selai nanasnya di atas adonan Dan tutup Selanjutnya bulatkan Hasilnya seperti ini ya Lakukan cara yang sama Hingga adonannya habis Selanjutnya Tata di atas loyang Kukis Untuk loyangnya ini Aku nggak pakai olesan margarin ya Kemudian siap untuk dipanggang Untuk lubang atas ovennya Dibuka ya Panaskan dulu ovennya Selama 10-15 menit Dengan menggunakan api besar Setelah 10-15 menit Kecilkan api kompornya Jadi Manggang kuenya dengan menggunakan api kecil aja ya Teman-teman Panggang selama 30 menit 15 menit pertama Letakkan loyang di rak paling atas Setelah 15 menit Pindahkan loyang ke rak tengah Atau rak paling bawah Untuk cara memanggangnya Memanggangnya disesuaikan aja Dengan kondisi oven masing-masing ya Disini aku masukkan loyang baru Dan aku letakkan di rak paling atas Sama ya nanti setelah 15 menit Pindahkan ke rak tengah Untuk bahan olesannya Siapkan 2 kuning telur Selanjutnya Tambahkan 1 sendok makan Minyak sayur atau minyak goreng Dan 1 tetes pewarna kuning Boleh juga pakai pewarna kuning telur ya Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata Minyak sayur atau minyak goreng Hai setelah dikeluarkan dari oven tunggu hingga dingin kemudian olesi dengan bahan olesan tadi oles tipis-tipis aja lakukan sampai selesai ya nah ini udah aku oles semua selanjutnya aku timpa lagi jadi supaya kinclong ngolesinnya itu dua kali ya hati-hati jangan terlalu tebal karena kalau terlalu tebal nanti akan retak itu hasilnya lakukan hingga selesai kalau sudah kemudian panggang lagi panggang lagi cookiesnya selama 7-10 menit ini aku letakkan di rak tengah sesuaikan lagi aja dengan kondisi oven masing-masing dan ini dia hasilnya teman-teman cantik kan nastarnya satu resep ini aku menghasilkan kurang lebih 70 pisis nastar tunggu hingga nastarnya benar-benar dingin dulu baru kemudian masukkan ke dalam toples atau wadah kedap udara ya ini nastarnya udah dingin selanjutnya akan aku tata ke dalam toples aku pakai toples ukuran 500 gram Hai 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 jadi satu dalam resep ini bisa menghasilkan 2 toples lebih ukuran 500 gram karena ini malam jadi aku bisa cobain nastarnya bagian bawahnya ini udah kecoklatan ya ini enak banget teman-teman benar-benar pas digigit itu lumer di mulut dan selainya itu enak banget manisnya itu benar-benar pas oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai dukung terus ya channel momika kitchen selamat mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya momika ucapkan minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh